Intro Kita beralih ke informasi lain Memberiahkan Karasminan Banuas Seribu Sungai Sanggar Matahari Martapura tampil membawakan lagu religi cover Dengan kombinasi alat musik modern dan tradisi Di panggung terbuka Bakhtiar Sanderta, Taman Budaya Castle Inilah penampilan Sanggar Matahari Martapura Membawakan lagu religi Yang mampu menghipnotis para penonton Di panggung Bakhtiar Sanderta, Taman Budaya Castle belum lama tadi Penampilan mereka ini mempresentasikan daerah mereka Yakni Kabupaten Banjar Yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah Karena masyarakatnya yang religius Selain itu mereka tidak hanya tampil menggunakan alat musik modern saja Namun juga dikolaborasikan dengan alat musik tradisi Sehingga mampu dilestarikan dan tidak punah ditelan waktu Yang kita tampilkan dalam acara Karasminan Seribu Sungai ini Yang jelas kita dari kota Martapura yang dikenal sebagai kota Serambi Mekah Tentunya apa yang kita tampilkan tadi adalah kesenian yang bernuansa Islam Lagu-lagu religi yang tentunya sekarang ini mampu memberikan warna tersendiri terhadap perkembangan musik-musik khususnya musik Islam Kita berkolaborasi jadi seni itu kan sifatnya universal Jadi berkolaborasi antara alat musik tradisional dengan modern Akhirnya mampu kita kawinkan tampillah yang kita saksikan seperti tadi Sanggar Matahari Martapura berharap Agar kedepannya event Karasminan ini bisa lebih semarak lagi Dengan menampilkan kesenian dan budaya daerah Sehingga mampu memotivasi para seniman Agar mampu lebih mengkreasikan ekspresi seni yang dimiliki Arun Yudhan Wari, Banjar TV Saat salah rumah langkah Gelap hati penuh dosa Beriku jalan berarah Terima kasih kerana menonton!